Kepala BPN Tanjung Jabung Barat BPN Supendi mengatakan, dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL maupun program tanah objek reforma agraria PRONA, pihaknya tidak pernah meminta, menyuruh apalagi memerintahkan penarikan biaya sertifikat kepada masyarakat. Pihak BPN menegaskan, tidak ada biaya dalam pengurusan PRONA alias Rp0. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA atau PTSL seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RE. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak, alat bukti perolehan, penguasaan tanah, patok batas, materai, dan BPHTP, BPH menjadi tanggung jawab peserta PRONA. Kalau untuk kegiatan TORO sendiri sebetulnya tidak ada pengurutan ke warga, kami kan mendata sebetulnya, mendata, dengan timnya, dengan tim kerja tim, mendata lokasi mana saja yang sudah ditetapkan, kemudian kita mengikuti data-data itu diberkasi oleh tim. Ketika artisnya ya? Tidak ada, tidak ada pengurutan ke warga. PPN menambahkan jika ada pihaknya terbukti melakukan pengurutan kepada masyarakat, ia tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Jika ada oknum dari pemerintah desa yang meminta uang dalam pembuatan sertifikat, maka segera laporkan ke pihak berwajib karena hal tersebut sudah termasuk pengli. Ari Yusuf, TV Rejambi melaporkan.